Oke, hari ini kita akan ngomongin kelanjutan dari video kita sebelumnya yang bahas Keychron K2 ini ada videonya di bawah, kalau kalian mau lihat tentunya Nah, ini Keychron K2 nih keyboard wireless yang paling direkomendasi semua orang tapi dia mechanical keyboard Nah, kalau misalnya kalian gak suka mechanical keyboard mungkin ada alternatif buat kalian yaitu ini Logitech MX Keys Nah, ini fiturnya mirip-mirip yaitu keduanya bisa support untuk Mac dan Windows terus sama-sama bisa wireless kebetulan ini wireless sama wired tapi kalau misalnya Key MX Keys ini dia cuma wireless doang tapi ada tambahan dia ngasih unifying ini jadi ini pengganti bluetooth kalian kalau gak punya bluetooth terus bisa sama-sama bisa connect 3 device nge-pairing 3 device jadi bisa switching 3 device dengan cepat dan ya sama-sama ada baterainya karena wireless ya nah, keduanya ini punya backlit tapi backlitnya kebetulan ini yang RGB bisa beberapa mode RGB tapi kalau yang Logitech MX Keys ini kebetulan dia cuma warna putih doang nah, di dalam box-nya ini Logitech ya, dia udah nyiapin ya tadi unifying ini sama kabel untuk nge-charge-nya ini kabelnya sama dia pake USB Type-C sama USB ujungnya satu lagi nah, penampakannya seperti ini Logitech MX Keys nah, ini bentuknya ini bahannya metal berat, cukup berat gak enteng gak keliatan murah banget sama sekali nah, terus apalagi ya nah, ini display-nya udah full display full layout maksudnya ini udah full layout ini ada apa, panahnya disini ada buat ya, tombol-tombol numpadnya ada sebelah kanan sini beda banget sama yang G-chron yang udah compact size nah, ini sampingnya disini gak ada buat ngatur ketinggiannya jadi fix gini doang tingginya harusnya dinaik-naikin ya, desainnya simple banget ini desainnya mirip kayak keyboard Macbook kalau kalian pernah lihat keyboard-nya Mac yaitu tipis kayak gini kan aluminium-aluminium-aluminium simple banget nah, disini konektivitasnya cuman saklar on-off doang sama port USB Type-C untuk nge-charge ini harusnya buat nge-charge doang ini gak bisa connect secara wire pake kabel dia harus pake bluetooth atau gak unifying ini kita langsung cobain aja kali ya typing experience-nya kayak gimana nah, jadi gitu ini jadi suaranya hampir gak ada banget jadi silent banget buat kalian nyari keyboard yang lawan dari mekanik kabur yang fisik bahkan ini hampir gak ada suara ini hampir silent banget sebenernya ini keyboard yang gue cari-cari keyboard yang hampir gak ada suaranya terus feels-nya juga feels-nya mirip banget sama keyboard yang ada di Macbook terus ini juga support buat Mac support juga buat Windows apalagi yang paling bosan adalah dia bisa nge-switch semudah ini kalau misalnya mau ganti misalnya gue ada PC di Windows terus mau connect ke Mac tinggal semudah tinggal klik tombol 2 ini aja terus untuk layout-nya juga layup udah support buat dua-duanya bisa buat Windows dan buat buat Mac disini udah ada nombang, comment, option nah itu udah kayak Mac banget terus apalagi ya disini juga backlitnya bisa diatur terangnya tapi sebenernya cukup ya gak gitu nah terus ada gimmick yang menariknya adalah kalau misalnya backlit lagi nyala kita tinggalin lama dia akan mati sendiri itu untuk hemat baterai lah terus kalau misalnya kita sentuh nanti dia bisa nyala sendiri lagi itu gimmick yang mungkin gak terlbut tapi buat gue itu wah aja sih terus apalagi ya disini udah ada 6 pad-nya juga ini jarang lah kalau misalnya sekarang Logitech kalau dilihat-lihat dia jarang ngeluarin keyboard wireless yang udah full display kayak gini dan juga biasanya kalau ada pun bahannya kayak masih plastik gitu tapi ini bahannya udah metal ini keren banget sih sebenernya ini gue udah pake hampir setahun lebih sih jadi ini gue pake barang sama mouse-nya yang MX juga MX series ini MX master ini kalau misalnya diiklanin ini sebenernya dua-duanya bisa dipakai banget buat designer atau engineer programmer karena ini enak banget buat ngoding atau buat ya kerja di depan komput apapun enak sih kayak gini untuk productivity nah kalau kita mau bandingin sama yang kickron ini dari ukuran aja kali kita lihat dulu ukurannya ini ya hampir berapa ya lebih kecewa pasti lebih kecewa karena ini gak ada nampetnya kan kalau ditambah nampet ya kurang lebih sama sih terus kalau untuk berat sebenarnya lebih berat yang Logitech yang MX key sini typing experience tergantung kalian sekalian sukanya gimana kalau kalian yang mencari mechanical keyboard yang paling recommended adalah ikron ini tapi kalau misalnya kalian yang gak terlalu suka basicnya atau gak nyari mechanical keyboard paling mantep sih karena MX keys ini menurut gue karena dia udah tadi dia bisa support multiple OS multiple platform bisa ganti dengan mudah full layout juga udah tanam padnya terus feelsnya tuh kayak Mac banget cuman paling kekurangannya ya agak terlalu landai mungkin karena dia gak bisa di adjust ketinggiannya jadi kadang mungkin agak terlalu rasa rendah kalau ini kan berasa pas sih kalau MX key kron ini terus masih bisa ditinggikan lagi itu terus untuk baterainya sendiri kalau pemakaian gue selama ini ini bisa tahan kalau dipakai full seharian ya ini bisa seminggu dua minggu lebih bisa sih terus kalau misalnya baterainya udah awes setelah dia akan ada indikator merah disini nah tapi paling setelah tatan buat kalian kalau misalnya mau pakai MX key ini kalau misalnya kalian tinggal tidur atau tinggal dipakai jangan lupa dimatikan karena kalau misalnya dia idle kadang-kadang sensor cahayanya ini dia ngedetect ada yang lewat itu bisa nyala lagi backlitnya itu buros banget baterainya jadi kalau misalnya awal-awal waktu gue pertama beli gue lupa matikan ini-nya waktu tidur ya itu cepat banget habis baterainya tapi kalau misalnya mau hemat ya mending dimatikan komponen udah selesai pakai nah mungkin disini gue bahas sedikit kelebihan kekurangan masing-masing aja kali ya kalau disini mungkin pertama adalah ukuran pertama ukurannya si kron lebih kecil karena dia gak ada numpad ini nah ini kalian nyari ada numpad atau enggak kalau adanya butuh numpad mungkin kalian akan ambil Max disini terus untuk OS untuk support compatibility dia udah sama-sama udah bisa ke Mac dan Windows jadi keduanya sama terus sama-sama bisa multiple device mungkin yang beda adalah disini si kron bisa pakai kabel inputnya pakai kabel sedangkan untuk MX case ini dia USB-nya hanya untuk charging harusnya untuk charging aja dia hanya bisa wireless pakai Bluetooth atau pakai unifying-nya dia untuk backlit kalau misalnya kron dia ada opsi untuk RGB-nya kalau Logitech dia hanya ada warna putih doang backlit-nya terus nah kemudian kalau misalnya Logitech MX series ini dia ada temannya yaitu MX Master 3 ini mouse-nya ya nggak harus dibeliin bareng tapi ini desainnya udah mirip banget sih udah cocok banget lah sepasang nah ini mana pun yang kalian pilih ini harusnya cocok banget untuk kalian yang sering kerja apan komputer entah kalian mau ngedit mau ngegame kalau ngegame mungkin kalian akan lebih prefer yang ikron ini sih mungkin ya tapi kalau untuk kalian yang productivity yang nggak terlalu banyak main game nggak terlalu nyari feel mechanical keyboard mungkin kalian akan pilih MX case ini nah satu lagi paling ini ketinggiannya kalau misalnya kikron ini agak cukup tinggi dia nggak usah pakai tambahan aja ini udah tinggi sedangkan kalau Logitech MX case ini tergolong slim jadi dia agak terlalu rendah mungkin paling itu aja kekurangannya dari si Logitech MX case ini nih nah untuk harganya kalau misalnya MX case ini harganya dulu belinya agak overpriced sih ini harganya 2,7 dulu dulu gue beli agak overpriced ini awal-awal covid banget pandemi semua info barang susah tapi sekarang kalau dilihat per tanggal tahun 2021 ini di harganya udah 2,2 2,3 nah kalau misalnya kalian tertarik lihat lengkapnya kikron ini ada linknya di bawah kalau kalian mau lihat review lengkapnya nah oke jadi saran gue adalah kalau kalian yang mencari mechanical keyboard wireless gue akan sangat sarankan kikron k2 ini tapi kalau kalian masih mau yang gak mechanical gak mau basic kayak gini ya gue akan sangat sarankan keyboard wireless yang support macbook juga ini MX case ini sih ini setau gue sejauh ini yang support macbook dan windows itu gak banyak dan wireless itu gak banyak tapi Logitech MX case ini buildnya bagus dan fitur-fiturnya udah selesai kebutuhan gue banget jadi itu nah kalau kalian punya saran barang apa yang mau kita review kalian komen aja di bawah ntar kalau kita sempat mungkin akan kita review nah kalau kalian suka kalian like kalau gak suka dislike kalau ada saran kritikan jangan rekomen dan jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow instagram kita di nsquare.gru sampai ketemu lagi selamat menikmati